Hai halo teman-teman pada pertemuan kali ini saya ingin memberikan tips dan trik bagaimana caranya kita melakukan booking service di bengkel resmi Agung Toyota dengan menggunakan aplikasi pada Android Agung Toyota atau dengan website lain sangat gampang sekali pertama kita tinggal kunjungi www.agungtoyota.co.id ya kemudian kita tekan enter Oke nah saat muncul layar seperti ini teman-teman tinggal izinkan saja untuk akses lokasi nah kemudian setelah pada masuk pada websitenya kita bisa lihat di sini ada ini tanpa perlu login ya ya jadi disini ada menu produk kemudian ada flashlist ya kemudian ada outlet service dan part dan juga ada promo apa saja yang tidak tersedia pada saat ini nah pada sebelah kiri ada juga menu disini ada terlihat gambar ada flashlist juga kemudian ada test drive ada booking service dan juga personalist car dan juga ada media sosial yang dimiliki oleh Agung Toyota nah pada saat kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur atau menu pada booking service nah kita tinggal klik booking service pada menu booking service ya itu ada 4 menu utama yang pertama adalah fasilitas layanan kemudian ada booking service kemudian estimasi biaya service dan juga pemesanan sportpad pada menu fasilitas layanan ini disini akan menjelaskan tentang fasilitas apa aja yang dimiliki oleh kong Toyota diantaranya adalah Toyota Mobile Service kemudian disini menjelaskan tentang apa itu Toyota Mobile Service dan juga ada Express Maintenance dan dialah area mana saja yang memiliki Express Maintenance dan juga tentang Toyota Toyota service station pada daerah mana saja yang memiliki Toyota service station kemudian kita masuk ke menu booking service ya oke pada menu booking service kita tinggal mengisi biodata kita yaitu nama lengkap kemudian alamat email kemudian nomor handphone dan kita bisa memilih kendaraan kita yang kita gunakan konser ini nomornya disini saya pilih avancel nah tinggal masukkan nomor polisinya kemudian kita tinggal pilih provinsi tempat kita berhasil melakukan servis nah disini saya akan menunjukkan untuk di area rato kondrio itu khususnya Tanjung Pinang ya kemudian gilernya disini dia akan menunjukkan dealer terdekat dengan posisi kita serta saat ini saya tadi dealer agung-agungan Tanjung Pinang maka disini jaraknya adalah 0 km kemudian kita tinggal memilih kita mau servis eh melewati home service atau workshop service atau lainnya nah disini saya pilih workshop service karena saya akan mengunjungi bengkelnya langsung kemudian tanggal berapa kita akan melakukan servis di sini udah ada tinggal kita klik nanti akan muncul tanggalnya karena saat ini tanggal 27 Mei maka kita tinggal akan melakukan booking itu di tanggal 29 ke atas ya di sini saya coba klik nanti kemudian itu kita bisa memilih jamnya nah batas maksimum itu adalah di jam 3 sore atau pukul 15 nah ini saya pilih jam 10 nah kemudian berpisahnya contoh kita ingin sporing atau balancing dan sebagainya nah disini juga kita tinggal masukkan keluhan tentang mobil kita kemudian kita tinggal pilih centang sepcanya dan juga lakukan booking service nah nanti tinggal eh book service ini akan masuk ke dalam sistemnya Agung Toyota nanti akan dihubungi langsung oleh petugas nah kemudian menurut selanjutnya disini ada tentang estimasi biaya service nah di estimasi biaya service ini itu memberikan penjelasan terkait tentang eh biaya service ya contoh kita tinggal pilih sini jenis mobilnya contoh mobil tadi saya tadi akan saya kita pilih Avanza Green New Avanza atau New Avanza melalui transmisi nah disini eh saya terakhir service itu di service 10.000 km nah berarti untuk yang saat ini saya akan melakukan service service yaitu adalah 20.000 km kemudian seginal saya submit dia akan muncul nah ini dia pada bagian bawah itu akan terlihat ada 19 item yang akan dilakukan pemeriksaan yang biru-biru ini nah pada gambar yang warna merah itu adalah perpat yang dilakukan penggantian di saat service 20.000 km nah kalau kita lihat di sini karena saya masih 22.000 km dan saya modul saya masih baru saya belinya di dealer resmi maka saya mendapatkan program prijasa sehingga saya cukup membayar hanya perpatnya saja seharga 600-11.200 yang tiga item tadi ya oli mesin busi sama saringan oli seperti itu tinggal saya mencuri dan saya melakukan booking service now nah untuk yang selanjutnya adalah pemesanan perpat kemudian perbat juga sama ya kita tinggal ketik pemesanan perpat kemudian nanti akan muncul eh kita isi nama email handphone di provinsi sama dengan yang tadi ya untuk booking service kemudian kita tinggal pilih mobilnya tipe tahun produksi sama nomor rangka nah dan tinggal kita masukkan sekejadian yang dipesan nanti kita tinggal book now ya kita tinggal book now lagi nanti akan dihubungi kembali oleh sebab yang ada di tempat yang teman-teman lakukan oke demikian tutorial pada kesempatan kali ini ya kita akan bahas lagi kembali tutorial selanjutnya tentang bagaimana kita minta untuk melakukan mengecekan harga mobil itu dengan wilayah tempat kita tahu ada dan juga update-update mana saja yang kita bisa kunjungi dan juga bagaimana caranya melakukan test drive selamat menikmati